Mengenang Prestasi Macan Asia Hendrik Brox, asal Sukabumi yang kini tutup usia Dunia balap sopeda berduka, atlet asal Sukabumi Hendrik Brox tutup usia Atlet dengan julukan Macan Asia ini meninggalkan segudang prestasi pada masanya Prestasinya yang sangat fenomenal, pria Indo-Jerman kelahiran Sukabumi, Jawa Barat pada 27 Maret 1942 Itu adalah mengharumkan nama bangsa Dengan mempersembahkan tiga mendali emas dari balap sepeda di ASEAN Games pada 1962 Jakarta Ketiga mendali emas yang dikantonginya itu berasal dari nomor road race 190 km, tim time trial 100 km dan tim road race 190 km Hendrik Brox yang kemudian berganti nama Hendra Gunawan itu juga sempat mengikuti tiga olimpiade, Meksiko, Roma dan Tokyo Di jamannya Hendrik Brox sangat legendaris di dunia olahraga balap sepeda Selain menjadi atlet Hendrik pernah menjadi pelatih bagi pembalap sepeda nasional Nama-nama para pembalap yang menjadi kolega dan rekan satu tim masih diingatnya dengan jelas Mereka diantaranya Amin Priyatna, Wahyu Wahaduni dari Jawa Barat, Hasim Rusli dari DKI Jakarta, serta Prans Tupang dari Sumatera Barat Para pembalap yang pernah diasuhnya tercatat pernah berprestasi di tingkat nasional yaitu Robi Yahya, Roni Yahya, Sanjaya, Siman, Muhammad Yusuf, Fani Gunawan, Ferisonik, Maruki, dan Puspita Terakhir pada tahun 2007 Hendrik sempat melatih tim pembalap sepeda Kabupaten Sukabumi Di keluarganya selain Hendrik adik kandungnya Almarhum Ludi Gunawan juga seorang pembalap sepeda Mereka pernah satu tim dalam kompetensi balap sepeda di level Asia membawa nama Indonesia Mendali emas, perak, dan perunggu pernah diraih keduanya di Ganevo Asia di Kamboja Saat ini macan Asia itu menyisakan sebuah kenangan Sebelum meninggal Hendrik sempat terkena penyakit glukoma sehingga tidak bisa melihat Di usia yang ke-81 tahun Hendrik Brooks meninggal dunia di rumahnya di Jalan Bayangkara, Rawasala, Kota Sukabumi, Jawa Barat Deddy Hendrayana Gunawan Selaku anak satu-satunya Hendrik mengatakan Ayahnya meninggal di rumah karena faktor usia Selama hidup ayahnya itu dikenal sebagai sosok yang baik dan menginspirasi masyarakat Pesan terakhir yang ditinggalkan sang ayah kepadanya adalah agar ia menjaga ibadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati